Hai assalamualaikum Hai semuanya ketemu lagi di channel Miss JJ di video kali ini saya mau bikin gulai daun singkong kaspadang atau biasa disebut gulai pucu ubi ini adalah masakan sederhana yang bikin nambah makan ya temen-temen mau tahu cara membuatnya simak videonya ya kita siapkan daun singkong bagian pucunya atau bagian yang mudanya ya temen-temen ini udah dicuci bersih dan enggak perlu dipotong-potong ya temen-temen kemudian dua ekor ikan asin ikan nasinya kita bakar dulu ya dan kita suir-suir menjadi seperti ini nah ini adalah tiga sendok makan cabe keriting yang dihaluskan bumbu lainnya ada bawang merah bawang putih laos kunyit dan jahe ya nah kita blender jadi halus seperti ini dan untuk daunnya kita cuma pakai dua lembar daun salam dan satu lembar daun kunyit kemudian santan sekitar 750 mili ya temen-temen dari satu butir kelapa pertama-tama kita akan tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan tadi ya temen-temen kita tumis hingga baunya harum kemudian kita masukkan daun-daunnya disini kita enggak pakai daun jeruk dan serai ya temen-temen karena enggak masak yang amis nanti kalau dikasih malah daun singkungnya enggak berasa gitu ya kemudian kita tuangkan santannya lalu diaduk sambil dimasak kita akan terus mengaduknya sampai santannya mendidih jangan dibiarkan ya temen-temen biar enggak pecah santannya nah setelah mendidih seperti ini baru kita masukkan daun singkongnya jadi masukkan daun singkongnya per tahap ya temen-temen masukkan dulu sebagian setelah dia layu kena santan panas dulu kita masukkan sisanya nah seperti ini ya temen-temen setelah daun singkongnya tercampur baru kita masukkan ikan asin yang udah kita suir tadi mantep banget ya rasanya ini temen-temen jadi daun singkongnya enggak perlu direbus dulu ya temen-temen karena daun singkongnya enggak pahit lalu masukkan garam 1 sendok dan penyedap rasa sedikit aja ya temen-temen biar rasanya makin kuat udah deh ini siap disajikan untuk makan siang ini temennya itu telur dadar ya temen-temen mantep banget so sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe see you on my next video thank you